Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Di masa pandemi, strategi kampanye pasangan calon harus diubah dari metode tatap buka menjadi sosialisasi secara daring. Namun, kenapa masih banyak calon yang tetap mengandalkan metode konvensional untuk mencaring dukungan? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi. Kita akan langsung sapa, Mas Burhanudin. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Yohana. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Burhan. Apa yang salah sebenarnya, Mas Burhan, menurut Anda? Sehingga hampir seluruh paslon masih mengandalkan kampanye tatap buka. Karena dari awal, rumusnya berbeda antara Pilkada dengan pandemi. Pilkada itu bagian dari politik, di mana setiap elemen di dalamnya, baik itu politisinya maupun warganya, itu dituntut untuk aktif, untuk berpartisipasi secara aktif, mulai dari kampanye hingga pemilu. Nah, sementara pandemi, itu rumusnya kita diminta untuk pasif. Kita diminta untuk stay at home. Jadi dari awal memang ini dua hal yang tidak bisa dikawin-mawinkan. Tetapi oleh pemerintah dan DPR, itu disetujui untuk dilaksanakan. Jadi praktis kita menghadapi kendala bukan dari sisi paslon atau penyelenggaranya, tetapi dari desain awalnya itu sudah bermasalah. Coba kalau kita lihat kasus di Jerman, di Korea Selatan, di Singapura, di mana pemilu tetap dilaksanakan di masa pandemi. Itu sepi. Memang bagaimanapun ada proses politik yang dikorbankan. Nah, di Indonesia itu dua-duanya digabungkan. Makanya saya sebenarnya kasihan sama penyelenggara atau sama paslon. Karena keduanya menjadi dalam titik pusaran perhatian akibat kasus ini. Bayangkan di KPU kita, itu dua atau tiga komisioner kena COVID-19. Jadi ketika KPU mau menyelenggarakan protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraan kampanye di Bilkaga, itu langsung hilang kredibilitas. Kemudian waktu pendaftaran, ada sekitar 600-an sekian ke KPUD di 210 wilayah. Itu ada 64 calon kepala daerah yang terindikasi COVID-19. Itu baru proses pendaftaran. Jadi memang kita bisa membayangkan kesulitan-kesulitan ini yang kemudian membuat proses kampanye Bilkaga tidak bisa serta-merta ditarik ke seluruhnya, ke daring. Nah, kalau menurut Anda, Mas, apa sih plus minusnya tatap muka dan daring di era atau di masa-masa sekarang ini? Kalau tatap muka, satu metode yang mampu meyakinkan pemilih untuk mencoblos calon. Jadi saya punya survei ada lebih dari 2.000-an kali. Survei Bilkaga sejak rezim, Bilkaga dimulai tahun 2005 sampai sekarang. Itu polanya selalu, kalau ditanya apa metode yang paling meyakinkan mereka untuk memilih, itu jawaban pertama, itu adalah metode tatap muka. Nah, itu nggak bisa tergantikan oleh misalnya metode daring. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tingkat penetrasi internet yang berbeda-beda. Metode daring itu kan daring ya dalam jaringan. Itu kan mengasumsikan ada internet. Nah, masalahnya adalah tiap wilayah itu beda-beda tingkat penetrasinya. Kalau misalnya Makassar atau Surabaya yang punya jaringan Bilkaga tahun ini, itu kemudian dibandingkan dengan serta-merta misalnya dengan Kabupaten Saburai Jua misalnya, atau Kabupaten Tojo Una-Una misalnya yang ada di wilayah ujung Sulawesi Tengah sana, itu jelas nggak fair. Di Saburai Jua, satu kabupaten yang lebih dekat ke Australia ketimbang ke Indonesia, itu tingkat penetrasi internetnya cuma 11%. Mengapa saya tahu? Karena saya pernah survei ke sana. Dan Tojo Una-Una, itu juga tingkat penetrasi internetnya di bawah 20%. Nah, gimana mau daring yang mengakses internet saja kurang dari 20%. Itu satu. Yang kedua, tidak semua yang mereka mengakses internet kemudian menggunakan untuk kepentingan Bilkada. Jadi pada titik ini, menurut saya, kita tidak bisa memukul rata. Jadi misalnya kalau ada aturan terkait dengan kewajiban kampanye daring, itu harus dilihat dari sisi tingkat penetrasi internet, yang kedua, ya dilihat dari kasus COVID-19-nya, apakah kabupaten atau kota tersebut zona merah, zona orange, atau zona hijau. Kalau zona hijau, menurut saya harus diberi banyak kelonggaran. Karena bagaimanapun, politik tidak bisa dilepaskan dari kampanye tetap muka. Mas, jika demikian dengan ragam situasi dan keadaan di masing-masing daerah yang berbeda, terlambusan seperti apa sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengefektifkan kampanye dari media daring ini? Memang pertama, KPU harus memfasilitasi ya. Kalau pengen lebih punya dampak, lebih besar, membawa proses politik ke proses daringisasi. Jadi kalau selama ini, minimal apa yang kita saksikan sejauh ini, itu kan bergantung kreativitas dari paslon. Misalnya di Makassar, itu ada paslon Abdi Rahman yang melakukan bersewa, proyektor, bersama layarnya di sekian banyak kelurahan di kota Makassar. Kemudian diisi dengan acara-acara daring. Sebenarnya dari sisi itu, ada unsur positifnya ya. Karena satu event itu langsung bisa ditampilkan, ditayangkan di banyak wilayah, tambah seketulah langsung. Kemudian di beberapa tempat, misalnya di Simaklungun juga demikian. Ada satu calon, namanya Pak Radhiapuk, Pak Zoni Wadi, itu juga melakukan hal yang sama dengan melakukan proses terobosan kampanye online semacam itu. Tetapi lagi-lagi, itu tergantung kreativitas dari para calon. Kita tidak melihat satu terobosan dari KPU, pusat terutama, yang kemudian bisa diterjemahkan oleh KPUD dalam menggalakkan kabah nyedari. Nah, akhirnya calon tetap mengandalkan tata buka. Nah, ini yang menjadi sumber munculnya kluster pilkada. Karena bayangkan, meskipun ada pembatasan maksimal 50 orang perpertemuan, kalau itu dilaksanakan oleh 600 lebih paslon. Belum lagi kalau misalnya calon ke para daerah yang bikin acara tetap buka sendiri, calon wakilnya juga bikin tetap buka sendiri. Berarti kalikan dua. 600 sekian kali dua. Kemudian per hari mereka bisa mencapai 10 titik ya. Jadi, bayangkan ada 1.200 kali 10 titik, kali sekian hari sampai tanggal 9 Desember. Kemudian, kita bisa membayangkan potensi ancaman kluster pilkada. Nah, ini yang saya harus diantisipasi, kalau kita tidak ingin menjadikan pilkada menjadi arena menyabung nyawa. Nah, menurut Anda sebenarnya kita sudah siap belum sih Mas secara teknis untuk menghindari apa yang tadi sempat Anda katakan munculnya kluster pilkada seperti itu? Walaupun mungkin sudah ada ada yang tampaknya daring, tapi pada faktanya masih belum ada kesadaran justru dari masyarakat ataupun juga peserta pemilihan sendiri. Saya terpaksa harus mengatakan bahwa kita belum siap. Pertama, dari sisi aturannya sendiri juga masih banyak lubang-lubangnya yang bisa dimanfaatkan oleh para calon untuk melakukan tanah kutip pelanggaran. Kemudian yang kedua, dari sisi infrastruktur maupun sumber dayanya juga belum siap. Banyak wilayah yang belum terakses oleh internet. Jangankan internet listrik saja belum. Kemudian yang ketiga, kita harus mengakui politik itu bagian dari proses yang melibatkan intimacy. Ada performative action di sana. Sesuatu yang nggak bisa diwakili oleh daring. Jadi unsur performative, unsur drama, unsur gimmick yang mungkin muncul dalam kampanye tetap bukan, entah terbuka atau langsung ya, itu tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh kampanye online. Nah, tiga hal ini yang membuat saya sulit untuk mengatakan bahwa kita sudah siap melaksanakan kampanye dari. Tetapi bagaimanapun ini sudah menjadi keputusan. Siap tidak suap, kita harus melakukan. Nah, ini yang menurut saya harus difasilitasi oleh pemerintah atau oleh KPU, pusat terutama. Ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh KPU pusat untuk kemudian diterjemahkan, diduplikasi oleh KPUD, agar paslon maupun masyarakat membiasakan diri untuk kampanye secara terbuka. Jadi kita mengubah tantangan ini menjadi kesempatan. Misalnya, kalau ini berhasil eksperimen, karena situasi yang berdasar semacam ini, bisa jadi, ini menjadi pembelajaran untuk pemilihan atau pengumutan secara online bisa saja. Elektronik online, ini kan bagus. Cuma memang prosesnya harus dipaksa oleh keadaan semacam ini. Ini Mendagri kan juga pernah menyarankan pelibatan event organizer untuk membantu kampanye daring. Menurut Anda ini cukup solutif tidak? Iya, cuma tidak bisa dibiarkan atau dikembalikan pada kreatifitas calon. Karena masing-masing calon beda kreatifitasnya. Kemudian masing-masing wilayahnya juga beda tingkat penetrasi internetnya. Kan nggak mungkin misalnya mengubah tingkat penetrasi internet, misalnya di Saburai Juwa, atau di Seram bagian timur di Maluku sana, dari awalnya sekian persen menjadi lebih dari 50 persen. Nasional saja tingkat penetrasi internet kita sekitar 54-59 persen. Artinya di wilayah yang sangat otak sekalipun, itu tidak seluruhnya mengakses internet. Jadi memang ada masalah struktural. Tetapi setidaknya kalau event organizer itu diperkenalkan, dilakukan oleh KPU pusat, yang kemudian menjadi semacam template buat KPUD yang menyelenggarakan pilkada, itu membantu kampanye daring lebih masif lagi. Kalau sekarang terus terang jauh, jauh panggung pada api. Jadi masih mengandalkan sepanduk, sepanduk that's fine, karena bagaimanapun sepanduk satu metode sosialisasi dan tidak ketemu sama orang. Tetapi yang tatap muka ini. Dan terus terang pada titik ini yang diuntungkan incumbent. Jadi kinerja yang pas-pasan sekalipun, karena mereka sudah menang statnya dalam konteks popularitas, meskipun kinerjanya tidak terlalu bagus, sekalipun karena kampanye daring masih terbatas, kemudian penetrasi kepada pemilik dibatasi oleh banyak aturan, akibatnya banyak penantang yang tidak bisa menaikkan popularitas yang sama. Jadi akhirnya playing field tidak rata. Income yang untuk. Baik, terima kasih Mas Burhanudin Muhtadi untuk ulasannya pada pagi hari ini. Semoga apapun yang memang direncanakan dan juga tadi antisipasi-antisipasi karena kita tidak bisa mundur kembali, itu juga tetap benar-benar bisa berjalan maksimal, tidak terjadi klaster baru pilkada. Terima kasih waktunya Mas Burhan.